Oh, si Meli bukan juta udah jadi juara satu, sombong ya, gak inget sama orang-orang yang dulu mensupportnya. Aduh. Kadang hal itu tuh kita tidak merasakan sendiri, tetapi orang tuh melihat kadang, ih dia mah udah keliatan sombong. Tapi sebenernya dalam diri tuh, sebenernya aku kayak gini-gini aja gitu loh. Gak ada aku merasa lebih sukses, gak ada aku merasa kalau aku ini udah sombong atau apapun itu gak ada. Cuman kan kadang orang menilainya tuh beda gitu ya. Oh, si Meli bukan juta udah jadi juara satu, sombong ya, gak inget sama orang-orang yang dulu mensupportnya. Aduh, aku bilang ya mau gimana lagi ya, kembali lagi sih sebenernya. Penilaian orang tuh kadang beda-beda terhadap kita itu ya. Jadi apapun komentar dari kalian, mau negatif, mau positif, kalau misalkan hal itu masih bagus untuk Meli ambil, Meli ambil. Tapi kalau menurut Meli itu udah gak baik lagi, Meli terserah. Itu yang penting Meli menjalankannya dengan cara Meli sendiri. Yang penting Meli tidak menyakiti orang-orang di sekitar Meli. Kalau kamu merasa tersakiti, itu kamu aja yang merasa tersakiti. Itu dalam ya? Dalam ya? Dalam ya? Curhat. Tapi emang udah seharianmu sering diomongin gitu ya sama... Iya, karena muka aku tuh jute, kak. Jadi kadang orang tuh berpikir, iya sih itu mah sombong gitu loh. Padahal, ya apa ya, aku tuh gak ngerasa aku tuh sombong. Aku tuh kayak sebenernya kalau kamu kenal sama aku tuh, aku tuh gak ada loh sombong. Apa ya, gimana ya, aku juga gak bisa bilang diri aku ini, aku gak sombong gitu loh. Karena ya, aku bilang aku gak sombong, kalian pasti, ah, yang bener kan orang lain. Jadi kita tuh sebagai public figure, ya serba salah di mata orang gitu. Jadi, ya kita cukup menjadi diri sendiri, apa adanya kita aja. Ada satu momen kayak lagi, mukanya biasa aja, tapi dibilang muka marah, muka kesel itu berarti sih ya bu? Aku tuh gak lagi diam begini nih. Lalu dibelak, ih, jute banget. Ih, mukanya kayak sombong banget gak mau ngajak ngomong. Ya ampun, sekaliannya diajak ngomong, aku gak ada berhenti ngomong loh. Jadi jangan sekali-kali ngajak aku ngomong. Terus-terus. Terus-terus. Tapi akhirnya kamu sekarang menjadi dorong satu dibanding-bandingin ya sama TLST akhirnya gitu kan. Sering gak akhirnya menjadi bahan bandingan para netizen? Bahan bandingan para netizen sepertinya udah makanan aku ya. Setiap aku scroll aplikasi tuh kan, scroll beranda-beranda tuh, pasti dibanding-bandingin. Misalkan aku pernah nyanyi, senior aku tuh nyanyi lagu ini. Terus aku nyanyi lagu ini juga. Kan kita menyanyikan dengan karakter yang berbeda ya. Kalau seperti kita nih berpikir, kita kan menyanyikan dengan karakter yang berbeda yang pastinya dengan aransemen yang pastinya sedikit berbeda juga gitu loh. Jadi yang pastinya, cara dia menyanyi, cara senior kita menyanyi sama kita benar-benar pasti berbeda. Ya maybe, orang yang gak suka, akan tetap gak suka. Tapi orang yang suka, dia akan tetap, tidak akan menjatuhkan seniorku, tetapi tetap membaikan akunya juga gitu. Jadi, ambil positifnya buang negatif. Tapi kalau denger kamu nyanyi tuh, kayaknya suaranya sejeri tuh. Apakah ada fakta menari dari seorang Meli? Mungkin makan kencur dan sebagainya. Itu ada fakta menari gak? Kalau bisa suara seperti itu gimana? Oke, sebenarnya aku ini bukan tipikal orang yang suka obat berobat ya. Kecuali suara akunya udah habis banget. Itu pun bukan sama kencur. Aku justru gak suka kencur. Tapi aku kalau kencurnya diseblak, aku suka. Karena aku suka sebelak. Jadi, kalau aku pribadi sih, biasa lebih ke, apa ya, jaga aja sih. Kalau makanan aku gak ada yang jaga sama sekali. Jadi, semua makanan aku makan. Jadi, ketika serap, ya itu karena ulah aku sendiri, makanannya gak aku jaga. Tapi Meli, aku kalau ngeliat banyak orang yang respect dulu kamu sebegimananya, di buli dan masalah rumah dan sebagainya. Iya. Gimana melihat sekarang, mungkin di kampung, gue, ternyata gue yang udah beli rekan-rekan semua itu, rasanya gimana nih? Oke, sebenarnya ada rasa bangga tersendiri. Akhirnya bisa membuktikan sama orang-orang tuh, yang dulu, mungkin bisa dibilang, kasarnya menghina ya, atau mengejek rumah, atau, akunya juga, ih, penyedanggut. Kadang kan banyak sekali ya, orang tuh memandang penyedanggut itu sebelah mata. Nah, dari situlah aku pengen sebagai anak muda, yang, yang apa ya, yang awam gitu ya, jarang sekali anak muda, di dulu-dulu tuh, membawakan lagu dangdut, makanya dipandang sebelah mata, aku pengen menjadi salah satu anak muda, yang, memperkenalkan dangdut, bahwa dangdut itu, tidak semuanya seperti itu. Dangdut ini, ingin aku jadikan, salah satu, ee, faktor kesuksesan aku. Dan inilah aku bisa buktikan, sama kalian semuanya, bahwa aku bisa menjadi, apa ya, bisa dibilang menjadi orang yang sukses, lewat lagu dangdut, dan bisa membangun rumah, lewat lagu dangdut, dan membanggakan, membanggakan keluar orang tua, lewat lagu dangdut. Dulu, dikenang apa sih, mungkin kamu, keluarga mu, sampai mungkin sesakit hati apa? Oke. hubungan di sana kan, mungkin nyelak kita buwuk, kayak gimana dulu. Aku tuh sebenarnya, paling sakit hati, mengenai rumah ya, maksudnya kayak, eh rumahnya kayak kendang sapi, katanya, oke mungkin, rumahku bisa dibilang, udah rewat gitu ya, tapi, kamu tuh gak tahu, rumah ini tuh, adalah salah satu, apa ya, bukti, bukan bukti sih, salah satu, apa sih namanya, bentar, siapa ya? Bukan, 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 salah satu, saksi, saksi, ya, salah satu, jadi rumah ini tuh, nanti dikatkan, rumah ini tuh, salah satu saksi, yang mengantarkan Meli, hingga sampai titik ini, rumah ini tuh, juga yang menginspirasi Meli, hingga Meli tuh, ingin, memberikan, rumah untuk orang tua, jadi, komentar, orang itulah, yang Meli jadikan, inspirasi, makasih loh, kamu sudah, mengomentari aku, seperti itu, karena komentar kamu, aku jadi makin semangat, untuk memberikan, rumah untuk kedua orang tua, terakhir, welcome, orang yang sekarang, melihat kali kamu, sekarang sebesar ini, pada ngapain? Apakah, minta ujim uang, atau apa, sekarang? Aduh, yang seperti itu ya kak, banyak sekali, apalagi awal-awal, aku dulu, di kompetisi awal, aku menjadi juara satu, itu orang-orang pada, beuh, nyamperi, nyamperi, yang dulu, waktu audisi, aku pernah diiniin, sekarang dia, begitu baiknya, sama aku, tapi, respon aku terhadap dia, bukan, ih, lu gulung, kamu kayak gini ya, tapi dalam hati aku, ya pun, dulu orang ini tuh, sama aku kayak gini loh, tapi aku senang, sekarang dia sama aku, dan respon baik, ya mungkin, karena aku udah menjadi, orang yang berbeda, makanya dia seperti ini, tapi gak apa-apa, yang penting, orang ini, udah gak seperti dulu lagi, gitu loh, tapi, aku berharap, orang-orang yang dulu, sama aku seperti itu tuh, jangan seperti itu, sama orang-orang, yang dulunya, seperti aku, gitu loh, jadi, apa ya, tetap berbuat baik, biarpun, jadi intinya, jangan memandang orang, semalam mata lah, gitu. Terakhir boleh gak, akhirnya uang sekarang, kamu punya tabungan sendiri, atau, kamu ngasih ke orang tua, semuanya, untuk di rumah, atau kayak gimana? Kalau dulu, aku kasih semua sama orang tua, dari hasil kerja aku, sama hasil, kerja keras aku, kompetisi kembali juga, aku, tabungin sebagian, juga aku beliin sama, kebutuhan aku sebagian, sama aku kasih, sama orang tua juga. Orang tua tetap harus aku kasih.